Di video kali ini teman-teman ini saya akan menunjukkan cara merakit yaitu merakit modul butuh speaker ya teman-teman Kalau di video sebelumnya itu saya menggunakan box tapi disini saya tidak menggunakan Teman-teman akan saya jelaskan step by step nya ya teman-teman ya Nah kalau di video pertama kali yang saya upload seperti ini teman-teman Jadi tidak pakai box Langsung saya bikinkan untuk power supply nya dari awal sampai selesai teman-teman ya Kali ini power supply nya sudah jadi teman-teman Saya menggunakan 7812 jadi 12V Kalau di video saya yang sudah saya upload itu hanya 9V Kali ini saya menggunakan 7812V ya teman-teman Nah nanti akan saya jelaskan kembali teman-teman Nah ini sebenarnya saya pernah saya bikin teman-teman Karena pada saat itu sudah nyala dalam posisi radio FM Ada musik dan rutan teman-teman ya Jadi saya pernah ada kelima cipta musik jadi saya hapus Oke ini tidak ada waktu pembelian cuma hanya bungkusnya plastik seperti ini Jadi tidak ada kardus tidak ada buku manual book Kalau sebelum-sebelumnya itu ada manual book teman-teman Itu hanya fungsi-fungsi dari tombol itu aja Cuma kalau dibilang orang yang pemula mungkin akan membantu ya Tapi kalau saya sih enggak enggak begitu mempermasalahkan hari itu teman-teman Di sini tidak ada apa-apanya hanya ini bawaan dari sononya teman-teman Jadi remote kabel sama ini aja Tidak ada kayak semacam manual book atau kardus itu enggak ada Ini saya buka aja teman-teman ya Jadi hanya ini hanya terdiri sama remote Jadi ya terdiri sama remote aja teman-teman Jadi enggak ada yang lain hanya ada remote disini Disini adalah ada plastik nanti bisa dilepas ya Agar supaya ini bisa berfungsi Sebenarnya ini plastik misalkan tidak digunakan teman-teman bisa masuk Seperti ini Maka remote ini di lenset itu dia tidak berfungsi teman-teman Oke nanti remote-nya ini kita singkirkan dulu teman-teman Oke teman-teman saya belaskan dulu ya mengenai Anu supply yang disini yang memang tertulis ya Atau mungkin bisa dianggap dianjurkan teman-teman Saya pernah supply itu 5V Ini tidak bisa bekerja Meskipun disini ditulis sampai ada 5V ya teman-teman Disini 12V Memang disini socketnya itu hanya tertuju ke 12V Jadi tidak ke 5V teman-teman ya Jadi kemungkinan besar ini memang ada 2 pilihan Karena ada 2 jalur ya 14V sama 5V teman-teman ya Jadi pada saat itu saya supply 25V ini tidak bekerja Bekerjanya itu di 9V Karena memang pada umumnya rata-rata Bluetooth speaker ini teman-teman Ada yang 12V dan ada yang 5V teman-teman Jadi kemarin saya supply 9V itu bekerja secara baik Sudah saya cek seharian Tidak ada masalah Terus saya coba 12V juga tidak ada masalah teman-teman Nanti akan saya kasih supply 12V Sebelum teman-teman memberikan daya Teman-teman bisa lihat Di belakangnya Kira-kira itu di belakangnya itu tertulis berapa ya Yang misalkan kalau ditulis 12V artinya teman-teman masih aman ya 9-12V aman teman-teman Saya cek kemarin tidak ada masalah teman-teman ya Mungkin bisa saja kalau 12V pas itu Bisa saja katanya itu rusak atau apa Tapi kemarin saya cek seharian ini tidak ada masalah teman-teman Jadi Bisa lihat ya disini Disini tertulis yaitu 12V Sedangkan ini adalah groundnya Disini 5V 5V itu terpisah teman-teman Sebenarnya ada dua pilihannya Pilih 5V atau 12V teman-teman ya Tapi kemarin saya taruh di 12V Saya kasih suple 5V Dia tidak bekerja disini teman-teman Tidak berfungsi teman-teman Nah disini ada semacam kayak Entah ini regulator apa ya Tapi biasanya kalau ada regulator IC 7805 Biasanya ada Ini agak sedikit besar gitu teman-teman Ini semacam kayak Kayak resistor yang kotak-kotak gitu teman-teman ya Seperti ini teman-teman ya Jadi disini supplynya teman-teman Sedangkan yang outnya itu disini terletaknya Teman-teman bisa lihat ya Ini adalah letaknya L Disini L sama R A ini adalah ground ya teman-teman L O itu out R O itu Jalur L sama jalur L teman-teman Sedangkan yang A and T itu antena Antena untuk radio disini Jadi disini itu antena radionya disini Ini adalah antena radionya teman-teman Ini adalah antena radionya disini Ini adalah antena radionya disini Sedangkan R sama L itu jalur Jalur untuk outputnya ya Jalur R sama L Sedangkan di tengah itu ground teman-teman Nah oke teman-teman sampai sini Sudah paham ya Oke teman-teman saya akan bahas ini di kabelnya Di kabelnya ini ada 3 teman-teman ya Tapi yang saya pakai nanti cuma 2 ya teman-teman Karena yang untuk cek lainnya itu kalau saya pribadi Saya enggak 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 saya butuhkan Jadi buat apa saya pasang teman-teman ya Jadi nah ini mag teman-teman ya Nanti kita bangsa kembali teman-teman Yang penting ini kabelnya teman-teman Teman-teman bisa tekan seperti ini Nah maka disini sudah terkunci teman-teman Terus yang satunya itu cek lainnya Disini memang aja terus line in sama R in ya Line L in sama R in teman-teman ya Disini tapi saya enggak butuh ini Tidak saya butuhkan jadi saya enggak saya pasang ya Terus Yang satunya lagi adalah Untuk suplai ya Suplai itu di merah ya teman-teman Di kotak merah di slot merah ya teman-teman Bisa langsung pancupin aja Udah selesai Nanti untuk masalah plus minusnya kita bahas lagi ya teman-teman Oke teman-teman Kita lihat untuk sisi depannya teman-teman ya Jadi sisi depannya ya biasa Seperti Bluetooth speaker pada umumnya ya Saya rasa sampai sekarang itu belum ada penambahnya Seperti inilah teman-teman bisa lihat Ada AUK, ada volume, auto, volume, mode teman-teman Seperti ini aja disini Saya rasa teman-teman sudah paham ya Mengenai fungsi visi ini Jadi enggak perlu saya jelaskan satu per satu Ini sudah paham Meraknya yang mic ini teman-teman ya Harga Bluetooth speaker seharga Rp45.000 teman-teman Biasanya disini juga ada tutup ya Tutup untuk skrup ini juga enggak ada Ini saya ini enggak ada teman-teman Jadi kalau misalkan di skrup Skrupnya itu kelihatan Biasanya kan ada tutupnya Yang bisa punya ini enggak ada tutupnya Oke teman-teman Kita langsung aja proses ke penyambungan ke supply Oke teman-teman Saya sudah menyiapkan power supply Yaitu menggunakan 7812 Kalau sebelumnya saya juga menggunakan 7812 Yang kemarin sudah saya upload Yang saya kasih book Tapi ini saya taruh di 9V Kali ini saya taruh 15V Tapi saya kasih 7812 Outputnya nanti Dia tuh keluarnya 12V Tapi seperti ini teman-teman Saya menggunakan trafo 500mA Jika teman-teman ingin melihat Cara proses bikinnya Sudah saya bikin dengan video Ini juga hanya tinggal diganti dengan 7812 Melainkan itu yang saya bikin adalah Anumpur Pakai IC 7805 Yang saya pakai ini 7812 Teman-teman bisa pakai juga Kalau bisa Mungkin teman-teman bisa pakai yang 7805 7805 Nanti artinya 9V Caranya sama Hanya isinya saja teman-teman Seperti ini ya Yang saya bikin teman-teman Saya lihat dulu Jadi Oke teman-teman ya Oke Saya rasa teman-teman sudah tahu lah ya Oke disini saya langsung Lihat Proses Untuk sapenya dulu teman-teman ya Jadi sapenya dulu Teman-teman untuk mengetahui Groundnya itu kelihatan teman-teman ya Disini Disini 12V Disini ground Maka teman-teman bisa lihat Kita balik Maka groundnya disini Sedangkan Buletan merahnya Teman-teman bisa lihat Buletan merah ini Maka ini positifnya Karena kita lihat Kita urutkan ke sini Berarti disini Disini adalah 12V ya Disini 12V Untuk plusnya itu Di 12V Sedangkan grownya Itu disini Jadi disini Mengarah ke yang ini Ini adalah ground Sedangkan yang ini adalah Nolnya Positifnya teman-teman Teman-teman bisa cari Di kabelnya nanti Urut-urutannya Bisa lihat Oke ya Oke teman-teman ya Jadi Oke teman-teman Kita langsung Saya raket dulu Proses penyambungan Antara Modul Sama ke Pour supply Maka ini teman-teman Ini sudah selesai Penyambungan ya Untuk supply Jangan sampai terbalik Teman-teman Plus Taruh plus Min taruh min Jangan teman-teman Salah balik Seperti ini ya Sudah selesai teman-teman Oke kira ini Singkirkan ke sini dulu Oke teman-teman Saya jelaskan kembali Untuk mengetahui Ground pada Output yang teman-teman Bisa balik Seperti saya tadi ya Teman-teman bisa lihat ya Groundnya itu Di tengah Menempas Berarti di kabel warna tengah Kalau L sama R Di bola balik Tidak ada masalah Asal groundnya Tetap di tengah Teman-teman Groundnya itu Jadi jangan sampai Salah Menyodor Jadi pada saat Ditaruh Jangan sampai Groundnya itu Taruh di sini Sampai groundnya Tiba-tiba Taruh di sini Tetap di tengah Kalau kabel Taruh Sekarang-karena Ke saya Tidak ada masalah Jadi teman-teman Ini sudah ketemu Jadi Untuk Outputnya Di L Sampai groundnya Di tengah Oke Saya langsung Sampung Maka ini sudah selesai Penyambungan Untuk Outputnya Sudah selesai Jadi ini Sudah bisa Di testing Ini merah Untuk antena Oke teman-teman Ini adalah kabel Untuk AC Ini akan saya Colokkan Ini sudah Kelihatan Sudah menyala Ini Maka ini Langsung Ini akan Saya Ganti Dengan Mode Bluetooth Biar Tidak Seperti Video yang Awal Seperti ini Seperti ini Dari 0 Tapi itu Saya Hapus Karena Ada Meskipun Copyright Disini Sudah Mode Butuh Teman-teman Jadi Jadi Saya Sampungkan Dulu Untuk Ke Antifier Udah Terhubung Temannya Udah Terhubung Ke Antifier Jadi Akan Saya Koneksikan Dengan Device Handphone Nah Secara Otomatis Ini Sudah Sudah Tentu Sudah Terkonek Karena Sebelumnya Sudah Saya Coba Jadi Sudah Ters Sambungan Jalur Ke Modul Saya Akan Coba Putar Musik Sambungan aras selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini teman-teman ya jadi memang suplai pakai 12V pas ya jadi arus utamanya 15V saya menggunakan TIP7812 ini sudah saya cek kemarin tuh seharian tuh juga gak ada masalah 7805 itu dia ini tidak bekerja karena memang disini saya mau naruhnya di 12V kalau saya cek disini ini ya juga gak ada ini sih aman teman-teman masih aman nih 12V kalau teman-teman kira-kira ragu yang menggunakan 12V saya terserahkan teman-teman bisa pakai 7809 outputnya nanti 9V teman-teman bisa lihat di video di bawah cara merakit power supply dan simestris tapi itu saya menggunakan TIP7805 nanti teman-teman bisa ganti dengan TIPnya aja itu gak ada masalah ini modulnya teman-teman harga 45.000 ini LCD nya warnanya biru teman-teman dia lebih terang banget warnanya memang murah ada yang merk yang lebih mahal juga ada ini yang murah 45.000 di offline disini seperti ini oke teman-teman itu saya rasa itu ya teman-teman cara merakit cara menyambungkan antara antara power supply bluetooth ke power supply seperti itu cara teman-teman ya jadi mudah-mudahan bermanfaat kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya